Intro Tepat pukul 10 Wita Calon Bupati Tabanan Nomor Urut 1 Komang Gede Sanjaya istri dan anak berangkat dengan jalan kaki menuju TPS 006 Banjar Adat Manus Merti Dauh Pala menggunakan hak pilihnya Calon Bupati Tabanan dari Partai PDI Perjuangan ini menghimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus corona Calon Bupati Tabanan periode 2020-2025 Nomor Urut 1 Ikomang Gede Sanjaya didampingi istri dan anak-anak dengan perjalan kaki bersama-sama menuju TPS 6 di Banjar Adat Manus Merti Dauh Pala tepat pukul 10 Wita Menurut Komang Gede Sanjaya dipilihnya jam 10 Wita dalam menggunakan hak pilih sesuai dengan spirit dan semangat Presiden Soekarno dalam memerdekakan Republik Indonesia yang patut diteruskan dan dimiliki generasi penerus dan sesuai dengan amanah KPU Saat disinggung apa ada persiapan jelang pemilihan Komang Gede Sanjaya mengatakan tidak ada hanya diawali sembahyang sebelum berangkat Memohon keselamatan dan pemilu kada berjalan lancar sama seperti doa sehari-hari yang rutin dilakukan Calon Bupati Tabanan nomor urut 1 yang berpasangan dengan Imade Edi Wirawan sebagai wakil Bupati Tabanan ini mengingatkan sekaligus menghimbau agar masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tetap menerapkan protokol kesehatan Jangan sampai hanya karena adanya pemilu kada terjadi peningkatan dan muncul kluster baru yang terkena virus corona Kenapa jam 10 saya mengingat dulu Bung Karno memerdekatkan Republik ini jam 10 detik-detik proklamasi Sama juga hari ini saya di TPS 06 Balai Banyardopale tadi tepatnya jam 10 nyoblos mengikuti amanah daripada APKPU pemerintah Harapan saya yang pertama bagaimanapun situasi tanggal 9 hari ini Desember ini pertama imbauan saya harapan saya masyarakat jangan pernah lupa mentaati protokol kesehatan karena ini nomor satu kalau sudah mentaati protokol kesehatan biarlah nanti gara-gara pemilu akhirnya pandemi naik di Tabanan dan lain-lain Saya tidak mau demikian Nah harapan saya masyarakat Tabanan pada hari ini kondusif semua persoalan kalah menang hal yang biasa tidak ada yang perlu dirisaukan yang perlu disusahkan karena ini memang amanah rakyat kalau memang rakyat yang berpercayakan kepada siapapun ayo kita song-song dengan baik itu harapan saya Calon Bupati Tabanan periode 2020-2025 ini juga berharap semua komponen dan masyarakat Tabanan ikut bersama-sama menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif kalah menang adalah hal yang biasa dalam sebuah pemilu kada begitu juga dengan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik Kalau saya bicara target orang di rumah saya sendiri masyarakat saya sendiri keluarga saya sendiri pas tungkara targetnya pasti sesuai harapan lah pasti sesuai harapan karena dari tahun ke tahun jangankan saya dipilih oleh rakyat saya dulu Pak Jokowi atau Pak Siapa atau Pak Siapa disini bagus sekali kondusif apalagi saya sendiri saya yakin pasti rakyat saya tidak diragukan lagi lah harapan saya semua disini kompak bersatu untuk mendukung diri saya